Ini adalah mikrofon wireless terbaik di tahun 2019. Ini adalah mikrofon wireless Go. Oke langsung saja kita akan unboxing. Yang pertama kita dapatkan dua windshield ini gunanya untuk meredam suara, suara angin atau suara gangguan lainnya. Selanjutnya kita dapatkan force. Ini bisa kita gunakan untuk menyimpan receiver dan transmitternya. Jadi sangat mudah sekali kita bawa-bawa. Ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara receiver dengan kamera. Selanjutnya ada receiver dan transmitter. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan USB Type-C. Jadi kedua USB ini bisa kita gunakan untuk mengisi daya pada receiver dan transmitternya. Untuk cara penggunaannya, kalian bisa tekan tombol ini untuk menghidupkan receivernya. Ini tandanya sedang mencari transmiternya. Dan ini adalah menunjukkan daya baterainya. Di sini adalah tempat untuk mengisi daya baterai tersebut. Oke sekarang kita hidupkan transmiternya. Apabila transmitter sudah dihidupkan, otomatis akan muncul pada layar. Dilihat perubahannya pada layar. Tombol ini digunakan untuk mengatur kesensitifan penangkap suara kita. Jadi kalau semakin tinggi, apabila kita berada di luar ruangan, suara angin pun bisa tertangkap. Untuk itu saya sarankan pada penggunaan outdoor, berada di tengah-tengah saja. Atau bisa juga dipasang perdam noise-nya. Oh iya ini bisa dilihat di sini ada keterangan daya baterainya antara receiver dan transmitternya. Oke lanjut ini adalah peralatan atau perlengkapan dari Rode Mirrorless Go. Sekarang langsung saja kita akan coba pasangkan pada kamera mirrorless. Yang saya miliki yaitu Canon M50. Yang pertama pasangkan receivernya pada atas kamera. Seperti ini. Kemudian kita bisa lepas kabel mikrofon sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan kabel untuk menghubungkan antara receiver dengan kamera. Apabila sudah tersambung kita bisa siapkan. Kita langsung hidupkan receiver-nya. Bila sudah menyala kita juga langsung bisa hidupkan transmitter-nya. Selanjutnya kita pasangkan sudah terhubung dengan baik. Sekarang langsung saja kita Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.